Setelah sukses di tahap 1, akhirnya yang ditunggu-tunggu hadir juga Wah, udah hampir setahun ya Kita tunggu semua produk yang paling hot satu ini Nara Village tahap 2 Hadir dan akan dipasarkan di bulan Maret atau April 2021 Untuk video yang ini, saya akan review tipe 7x15 dan 7x18nya Nara Village sendiri itu punya 4 tipe Yaitu di 7x15, 7x18, 8x15, dan 8x18 Setiap tipe unit punya 2 opsi layout Yaitu standar dengan 3 bedroom dan pengembangan dengan 4 bedroom Hadir dengan konsep Jepanis yang bersemboyankan bring nature to your home Nara Village tahap 1 dan tahap 2 Merupakan produk baru dari salah satu developer ternama yaitu Paramountland Karena produk baru, maka unit Nara Village tahap 2 ini termasuk unit inden Lamanya 20 bulan Berlokasi di kawasan yang paling strategis Yaitu di perbatasan antara Gading Serpong dan BSD City Untuk saat ini, salah satu poin penting dan poin plusnya itu terdapat jalan tembus ke Boulevard Raya Gading Serpong Persisnya itu ada di sebelah sisi samping Nara Village tahap 2 itu Karena lokasinya berada di perbatasan Gading Serpong dan BSD City Maka dekat kemana-mana ya Nah ini adalah main gate Nara Village tahap 1 ya Lokasinya itu adalah 6 menit ke Cubic Mall, 10 menit ke Aion Mall dan akses tol Jor 2 11 menit ke SMS Mall, 13 menit ke akses tol Jakarta Merak, 15 menit ke Debris Mall Nah untuk lokasi dari Nara Village tahap 2 itu ada di seberangnya persis Nara Village tahap 1 Kemudian bagian sisi ini adalah sisi jalan tembus ke Boulevard Raya Gading Serpong Nanti untuk pintu situ nanti ditutup ya Jadi akses main gate utamanya itu ada di sisi sebaliknya yang tadi saya tunjuk One gate system tentunya Selain itu, fasilitas kluster ada clubhouse dan swimming pool, security 24 jam, kolam koi, kolam reflection, jogging track, dan 3 pocket garden Sekarang kita intip masuk ke gate utamanya ya Special features dari Nara Village ini sudah termasuk smart door lock, solar water heater, smart air ventilation, potable water, high speed internet, natural lights, dan sudah termasuk AC di setiap kamar tidur Yang ada di depan saya ini adalah lokasi Nara Village 1 dan clubhouse-nya ya Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana perkembangan proses pembangunan Nara Village 1 Saya mengingatkan lagi, semua unit yang ada di kluster Nara Village 1 ini sudah sold out Nah yang ada taman di depan saya ini difungsikan untuk clubhouse, swimming pool, kolam koi, dan kolam reflection tadi Kemudian untuk lebar ROW jalan ada di 9 meter Saya rasa ini benar-benar cukup spesies ya Karena tentunya lebar jalan ini menentukan jarak rumah kita dengan rumah tetangga Wah ini pembangunannya cepat sekali ya Karena Nara Village 1 ini sudah sold out di tahun lalu Per bulan Maret 2021 sudah naik di dua lantai Sekarang kita ulas review show unitnya Show unitnya ada dua, itu di tipe 7x18 dan 8x18 Show unit sisi kanan ini merupakan tipe 7x18 Tapi juga difungsikan untuk tipe 7x15 Yang membedakan 7x15 dan 7x18 itu hanya sisa tanah yang ada di belakang aja ya Luas tanah 105 meter persegi atau 126 meter persegi Luas bangunan 87 meter persegi untuk layout standar dan 124 meter persegi untuk layout pengembangan Kamar tidur 3 atau 4, kamar mandi 2, carport untuk satu mobil Pada area depan sudah kita bisa lihat ini adalah area carport dan area taman cantiknya Lalu pada area pintu masuk utama ini sudah dilengkapi dengan smart door lock Ini adalah special features yang pertama Masuk dari pintu masuk utama kita langsung disambut dengan living dining dan kitchen area Yang benar-benar ini spacious banget dan tanpa sekat Punya luasan 4x5,5 meter Untuk show unit ini kan mengambil layout tipe standar 3 bedroom ya Jadi yang membedakan signifikan layout standar dan layout pengembangan itu Layout standar adalah layout dengan 3 bedroom Layout pengembangan adalah dengan 4 bedroom Pada lantai 1 Setiap tipe pengembangan punya ruang hobi atau ruang olahraga tersendiri Bisa di pause untuk detailnya di layout yang ada di awal video tadi ya Nah ini kebetulan narik karena kitchen set atau area dapurnya itu berbentuk L seperti ini Area kompornya itu berada di meja island ya Kalau saya bilang ya Dan area sinknya ini juga sudah terdapat special features yang kedua Yaitu potable water Yang kerannya kecil itu Jadi airnya itu bisa diminum langsung ya Menarik meja makan dan area kitchen itu tersambung Dan muat untuk kapasitas 4 seater Sebagai solusi desain pada area bawah tangga ini kita bisa tutup sebagai storage ya Menuruni 3 anak tangga kita bertemu dengan bathroom sharing yang ada di lantai 1 Luasannya 1,5 x 2,25 meter Di sini nanti untuk finishing lantai dinding dan plafonnya itu Sesuai dengan choy unit ya Namun untuk shower glass dan furniture bawah wastafel tidak termasuk Hanya saniternya aja yang termasuk Pada area depan rumah di sisi samping ini kita bertemu dengan bedroom 1 di lantai 1 Punya luasan 3 x 2,75 meter Kita bisa contoh seperti di show unit untuk penempatan bed, wardrobe dan meja kerja atau meja belajar anak-anak ya Selain untuk kamar tidur anak-anak ini bisa difungsikan untuk kamar tidur orang tua dan tamu Karena konsepnya itu adalah natural light Jadi di setiap unit nara village ini mengutamakan bukaan jendela yang benar-benar maksimal dan besar Sehingga pencahayaan masuk secara maksimal Rumah sehat dan tidak gelap Pada rumah contoh bagian belakang ini ada garden dan backyard Karena tipenya panjang 18 jadi garden ini tuh benar-benar panjang banget Nanti disini dapetnya tuh kan tanah kosong aja Jadi kita bisa fungsikan untuk kita jadikan ruangan-ruangan tertentu Sebagai rumah tumbuh atau dibiarkan kosong seperti ini Untuk panjang 18 lewat standar itu tamannya sekitar 8,5 meter Nah yang saya tunjuk ini itu kira-kira 3 meter Kalau kita beli di tipe unit 7x15 standar Jadi berhentinya tembok terakhir rumah kita tuh di sekitar 3 meter dari tembok yang ada di unit ini Nah yang ada di depan saya ini adalah area tangga Sekarang kita akan naik ke lantai 2 ya Ada apa aja di lantai 2 kita intip-intip dan kita review kupas tuntas semua sampai habis Pada saat saya menaiki anak tangga ini saya nggak merasa capek Karena ketinggiannya ini benar-benar sudah diperhitungkan dari pihak developer Sehingga ini nyaman banget ya Dan pada area tangga ini sudah terdapat satu bukaan jendela Ini mengarah ke arah taman belakang tadi Sehingga area tangga ini cukup atau saya bilang sangat terang dan tidak lembab Sampai di lantai 2 ini terdapat 3 area Kita masuk ke area yang pertama Ini bedroom 2 di lantai 2 Punya luasan 3x4 meter Cukup menarik Ini stylenya untuk kamar tidur anak-anak Dengan memanfaatkan space yang ada Jadi di lantai 1 ini digunakan untuk working atau meja belajar Yang di lantai 2 ini difungsikan untuk area tidur Tapi disini tuh hanya show unit Nanti dapatnya kosongan Ini sebagai contoh desain aja Wah benar-benar menarik Dan anak pasti suka ya Gimana kalau menurut kalian Cakep atau tidak Kalau menurut saya Ini benar-benar keren banget nih idenya Satu hal yang ada di area lantai 2 bagian luar ini Saya bilang cukup lebar Jadi disini kalau kita naik tangga Tidak langsung bertemu ruangan-ruangan Masih ada jeda atau space ruangan Atau yang biasa disebut itu bordes Masuk ke area kedua yang ada di lantai 2 Kita bertemu dengan master bedroom Punya luasan 4,5 x 4 meter Sudah terlihat jelas banget Ini view bukaan jendelanya tuh besar banget Dan gak lupa dilengkapi dengan balkon Yang cantik dengan view mengarah ke depan Untuk ukuran bednya ini Muat di 2x2 atau king size ya Dan masih muat juga Sisi kanan dan kirinya Itu ditaruh setable Lalu yang ada di sisi sebelah kanan saya ini Adalah area TV dan gradensa TV-nya ya Oh iya untuk jarak dari bed ke area TV ini Bener-bener cukup lebar dan spacious Lalu untuk special features Ini disini di setiap kamar tidur utama Pada atas itu Atau itu Itu terdapat smart air ventilation Yang bisa dikontrol oleh kita ya Nah ini ada area walking closet Yang cukup menarik Disini kita bisa letakkan dressing table Atau meja rias Beserta wardrobe-nya Dan selain itu Pada area walking closet ini Juga udah ada bukaan jendela Yang mengarah ke backyard tadi Area terakhir yang ada di lantai 2 Ini adalah bathroom sharing Jadi dia punya 2 akses Dari area luar dan dari master bedroom Punya luasan 1,5 x 2,25 meter Masih sama konsepnya Yaitu finishing lantai dinding plafonnya Adalah seperti show unit Yang tidak termasuk adalah Shower glass Dan kabinet Bawah wastafel Serta cermin yang berbentuk oval itu ya Nanti dapetnya hanya saniter Dan cermin standar aja Nah berikut adalah Pintu bukaan dari area luar Dan dari area master bedroomnya Karena unitnya tuh gak banyak Di Naravillage tahap 2 Hanya sekitar 110 unit aja Sudah banyak nih Yang waiting list dari setahun lalu Karena Naravillage ini adalah Produk yang pas banget Dan banyak dicari untuk saat ini So langsung hubungin saya Saya dengan Gaby Marketing dari Harkos Harmony Di 0812 1295 4959 Segera NUP Dan jangan lupa subscribe Comment, like, dan share Bye-bye